selamat datang kembali di nanocom oke bagaimana kabar anda hari ini saya sudah lama tidak membahas seputar handphone nah kali ini saya akan membahas seputar handphone kembali sesuai request subscriber saya ya ada beberapa hal ya saya akan membahas tentang handphone kali ini saya akan membahas seputar virus dari mana sih datangnya virus itu dan apa manfaat kalau kita mengetahui virus itu berasal dari mana sumber-sumber virus itu dari mana manfaatnya kita bisa mengantisipasi kita agar HP kita tidak terkena virus karena banyak sekali ya jenis-jenis virus ada mungkin yang berbahaya itu ada 7 jenis virus ada yang namanya virus terojan bahkan ada juga virus yang namanya joker nah ini joker virus jenis joker ini adalah biasanya disipsikan dari aplikasi yang bisa menggasak kita menggasak uang kita ya dari melalui perbankan itu maupun dari akun dana dan banyak lagi akun-akun perbankan yang lain ya dari aplikasi-aplikasi perbankan yang lain ini yang biasanya ini digunakan para hacker dan juga para para pembuat virus apa tujuannya virus itu tujuannya virus adalah jelas virus itu untuk merentas untuk merentas jaringan sistem untuk merentas jaringan sistem dan juga mencuri data-data kita itu data-data pribadi kita ataupun juga data-data yang ada di handphone kita karena apa jangan sekarang itu adalah handphone adalah seharian kita itu memang pegang handphone seorang hacker ataupun yang pembuat virus itu bisa mengandung data-data kita dari virus makanya anda apa tidak heran ya kalau ada wah telepon masuk wah tidak orang yang tidak kenal wah dan juga tahu sertifikasi wah kita ini siapa nama kita ini siapa dan kita berada tinggal di mana kita punya saudara apa tidak ya itu anda kadang ada yang ditelepon seperti itu itu via dari WhatsApp atau telegram dan akun-akun sosial media yang mengatas namaannya mengatasnamakan A, B, C, D bla 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 nah itu karena disebabkan juga virus ada sebuah virus yang pernah menghack anda ya secara anda tidak sadar itu mendeteksi apa dari handphone anda ya itu bisa mengakses data-data anda nah seperti banyak supaya dilakukan lalu dari mana sih datangnya virus itu banyak sekali ya kalau kita bisa terkenal hindarilah beberapa berikut ini virus biasanya biasanya apa itu paling besar itu bisa juga dari sosial media dari browser itu browser apa saja ya biasanya browser pertama kali itu adalah dari browser yang apa anda mungkin pernah menjumpai yaitu browser browser yang banyak iklannya nah itu adalah sarang-sarang virus kita harus berbijak menggunakan yaitu menama browser yang atau virus adalah yang pasti sudah pasti ada virusnya banyak sekali itu adalah kita mengunjungi dari web browser dari yaitu ada situs situs dewasa ataupun lebih-lebihnya adalah situs judi online makanya sarang saya jangan sekali-sekali anda mengunjungi situs judi online ataupun anda itu main judi online karena disitu seperti itulah banyak yang virus itu bersebaran tanpa anda tidak sadari karena biasanya di situs judi online itu ada yang nama iklan-iklan misalnya ada iklan iklan-iklan dewasa iklan-iklan dewasa iklan pornografi dan juga iklan penguat stamina dan seputar banyak sekali di situs dewasa seperti itu untuk mencegahnya adalah anda tidak mengunjungi situs seperti itu kalau ada tidak sengaja mengunjungi situs seperti itu misalnya ada notifikasi di atas di atas bar dalam handphone itu anda block saja disitu ada allow sama block nah itu anda klik saja yang block agar apa tidak apa masuk dalam hp anda tidak memberikan notifikasi agar selalu block kedua adalah juga virus itu datangnya pertama dari situs dewasa apalagi juga situs video porno itu sudah pasti banyak virusnya anda membuka video porno saja disitu biasanya disisipkan disisipkan virus secara tidak langsung secara tidak diketahui anda akan masuk dalam hp anda dan merusak sistem dan juga bisa mendetek data-data anda sebenarnya dan juga bisa ada juga virus yang merekam kegiatan anda setiap setiap hari karena saya juga pernah menangani hal seperti itu pernah menjumpai juga itu memang bukan dari handphone saya tapi dari handphone kawan saya dan setiap harinya itu direkam dari pembicaraan direkam dan disimpan di server itu sendiri direkam video call apa segala aktivitas yang di dalam hp itu yang dalam handphone nya itu terekam dan virus itu tadi dan dikirimkan ke server tujuannya tujuannya apa ya berniat tidak baik jahat juga untuk mengasak uang bisa untuk apa ya tentu saja yang ada yang hal tidak baik situs itu berasal dari 1 dari browser kedua yaitu dari situs situs dewasa ataupun juga situs judi online itu jangan sekali anda mengunjung situs judi online ataupun situs video porno misalnya tidak saya sebutkan satu persatu anda tahu sendirilah dan kedua yaitu adalah dari antivirus sekarang banyak sekali dalam tahun tahun-tahun ini banyak antivirus yang palsu jika antivirus yang tidak masalah itu memang bisa merentas situsnya dan untuk aplikasi banyak kan bahkan di playstore juga itu banyak antivirus antivirus yang tidak jelas biasanya antivirus antivirus yang tidak jelas itu selalu banyak iklannya anda harus bisa mewaspadai antivirus terlalu banyak iklan pilihlah antivirus yang contibel yang memang sudah jelas jelas itu saran saya yang kedua adalah aplikasi masih di aplikasi lagi banyak aplikasi misalnya penambah RAM untuk mempercepat performa HP kita itu juga tidak mempercepat dan juga tidak menambah RAM kita itu cuma memanipulasi memanipulasi menipu seakan-akan RAM kita masih lega tapi sebenarnya itu tidak berfungsi sama sekali untuk RAM itu tidak bisa diakali menggunakan aplikasi A aplikasi B tidak bisa karena untuk RAM berapa giga itu tertanam itu adalah menggunakan hardware jika ini menambah RAM dalam HP kita biar muat banyak tentu saja Anda tidak usah memasang aplikasi penambah RAM dan lain sebagainya cukup Anda upgrade saja hardware atau mengganti hardware dari handphone itu sendiri kadang bisa untuk road dan lain sebagainya yang ketiga sosial media sosial media ini juga sarang dari virus sosial media ini Anda juga sering di situ ada iklan di sosial media mungkin ada video banyak disini video mungkin dari ada video-video yang tidak senonok mungkin Anda ambil itu bisa masuk juga ke HP kita itu dari sosial media bahkan kita menonton video yang tidak baik dari sosial media itu ataupun juga ini sangat banyak sekali yang dari situ misalnya teman Anda mendownload foto atau video dari situs mana Anda tidak tahu foto atau video dari situs mana tidak tahu lalu itu di upload lagi ke sosial media padahal dia tidak tahu bahwa video atau foto itu sudah tersisip oleh virus tadi jadi itu bisa jika Anda menonton video itu dan juga bisa melihat video itu bahkan Anda menurut kaki itu maka secara otomatis secara otomatis maka akan masuk dalam sistem Android Anda sistem handphone Anda lalu merentas HP Anda itu karena kita tidak bisa lepas dari handphone itu dari sosial media maka bijaklah dalam menggunakan sosial media jangan membuka hal-hal yang tidak baik di sosial media situs porno ataupun biasanya adalah grup-grup dewasa itu biasanya orang-orang yang ada dalam grup-grup seperti itu biasanya itu selalu memosting hal-hal yang tidak baik memosting video foto-foto yang tidak senonoh kecuali kalau memang video itu rekaman sendiri original itu tidak akan disisirkan virus kecuali kalau si pengupload itu menyisirkan virus itu ada tujuan tertentu untuk di-upload akan dilihat orang lain kemudian Anda juga serikan musik musik di ytm misalnya youtube di ytm hati-hati Anda jika lo mendownload musik di ytm mengonfer wah misalnya dari video di-confer lagi ke misalnya tidak ytm misalnya ya pokoknya pengonfer aku dalam di situs itu nah itu sangat berbahaya sekali bro saat Anda download memang dari apa musiknya yang Anda download tidak ada virusnya ya tapi setelah di convert ke ytm lalu Anda youtube ke converter menjadi mp3 itu bisa juga disisirkan seperti itu kemudian yang selanjutnya itu adalah dari telegram telegram ada sosial media telegram twitter Anda harus berhati-hati dalam telegram twitter biasanya mungkin ada apa ya grup-grup ya grup-grup ataupun itu yang biasanya untuk film-film biasanya grup-grup ataupun juga grup ya biasanya film sih itu karena banyak yang disukai adalah film-film seperti itu nah pelak kejahatan untuk virus itu biasanya selalu menyisipkan dalam hal film-film tersebut yang biasanya film-film yang populer yang selanjutnya lagi itu adalah tadi aplikasi sudah nanti saya akan juga membahas aplikasi apa saja ya atau yang jenis apa saja yang paling banyak digunakan untuk disisipkan virus nanti saya akan berikan penjelasan yang lain seperti aplikasi apa saja yang selanjutnya adalah yaitu adalah virus datangnya terbanyak itu adalah VPN anda ada salah satunya bukan yang menggunakan VPN untuk membuka situs-situs yang di blokir untuk tahu apa dari jahil luar negeri memang dari youtube luar negeri ataupun itu situs-situs yang luar negeri yang tidak bisa dibuka di dalam Indonesia anda biasanya menggunakan VPN ya kan sebenarnya sih dengan adanya VPN kita memang bisa berjelajah luas tapi dengan anda juga menggunakan VPN secara tidak langsungan anda itu memberikan data anda apalagi yang gratis atau free itu adalah banyak iklannya kenapa maklum free tapi dalam free nya itu ada iming-iming VPN free anda tidak tahu menanamkan virus dalam VPN yang anda download yang anda gunakan ini sekali banyak jadi saya sarankan jangan sekali anda menggunakan VPN karena VPN juga sumber dari datangnya virus dalam HP kita itu dari laptop ataupun dari handphone itu banyak sekali datangnya virus dari situ kalau anda tidak percaya bisa buktikan sendiri lama-lama biasanya ada HP anda banyak notifikasinya banyak notifikasinya padahal anda tidak pernah mengklik apapun itu tidak pernah banyak notifikasinya banyak iklannya yang tampil debar di atas itu sebenarnya pemerintah itu sudah cukup baik kenapa pemerintah beberapa hal yang tidak bisa diakses oleh kita memblok semua karena pemerintah juga bijak pemerintah juga pintar ia itu melindungi kita melindungi warganya agar perangkat warganya perangkat penduduknya itu aman dengan melindungi dari menteri komuninfo itu melindungi kita agar tidak bisa masuk kita kunjungi karena apa yang tentu saja yang mungkin ada identifikasi virus itu sudah di blok oleh pemerintah tapi banget ngeyelnya yang keterlaluan itu anda harus menggunakan VPN bebas dari blok dari pemerintah karena tidak bisa mengindungi situs ini situs ABC blablabla biasanya kita pengen nonton bulat kita tidak mau membayar ya kan lalu kita mengunjungi situs luar negeri dengan menggunakan VPN atau mengunjungi situs luar negeri yang apa yang jelas jelas apa jarang bisa kita kunjungi nah karena virus luar negeri juga bisa oh maaf kata oh maaf situs situs jadi luar bukan itu juga biasanya juga disisipan udangnya virus juga bukan saya itu apa mengeklaim situs luar negeri itu gudang virus bukan tapi pengen menyedianya situ bagus tapi yang orang di luar situs itu pengunjung 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 akun sosial media akun itu ada juga otomatis akan terseret disitu juga ya itu makanya Anda tidak usah lagi kalau ingin menonton sepak bulan keluarkan kantong sedikit Anda biar Anda aman perangkat Anda aman bagaimana ciri-ciri bank bagaimana ciri-cirinya handphone laptop yang teridentifikasi virus yang terkena virus ciri-cirinya bagaimana nanti saya akan buatkan khusus ciri-ciri terkena virus seperti apa penjelasannya itu ciri-ciri saya akan jelaskan di session berikutnya jadi jangan lupa like dan juga subscribe serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate dari nanocom agar ada juga tahu tentang virus juga tentang hal yang lain dan juga Anda bisa request tutorial apa yang Anda inginkan yang ingin Anda ketahui bisa saja request di kolom komentar di bawah makas jika saya akan jawab dan saya akan buatkan tutorial secepatnya itu seperti itu dari aplikasi bisa dari sosial media bisa lebih-lebih dari browser juga bisa dari yang lebih lagi dari tadi situs dewasa bijaklah Anda menggunakan perangkat Anda jangan terpengaruh di luar sana jadi seperti itu semoga ini bisa membantu dan memberikan wawasan Anda tentang virus dan Anda bisa aman kalau memang mungkin kalau HP rusak bisa beli lagi tidak masalah kalau ada uang bisa beli lagi tapi kalau data Anda data-data Anda dicuri oleh itu yang mempunyai virus tadi hal-hal yang tidak baik ataupun akun perbankan Anda dan uang Anda digasak itu yang berbahaya guys jadi hati-perhati-hatilah ada menggunakan virus oke tunggu tutorial saya selanjutnya semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi Anda bisa berguna bagi Anda oke jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang oke salam dari nanokop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati